Kota Tembilahan Kabupaten Indra Girihilir kembali berduka. Musibah kebakaran yang terjadi di Jalan Tanjung Harapan mengakibatkan 8 unit rumah dan 1 unit mobil hangus di lalap si jago merah. Peristiwa musibah kebakaran yang terjadi di Jalan Tanjung Harapan Tembilahan Inhil ini telah menyebabkan 8 unit rumah dan 1 unit mobil hangus terbakar. Minggu 3 Juni 2018 sekira pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan data yang dihimpun, Kapolres Inhil AKBP Kristian Roni Putra SIKMH melalui Kapolsek Tembilahan Ibtu Zulhendra menjelaskan identitas pemilik atau penghuni rumah dan mobil adalah sebagai berikut. 2 unit rumah kontrakan milik Haji Buya kondisi hangus terbakar. 1 unit rumah kontrakan milik Siti Aisa kondisi rumah hangus terbakar. 1 unit rumah milik Raja Adenan kondisi rumah rusak sedang. 3 unit rumah milik Haji Jumri kondisi rumah hangus terbakar. dan 1 unit mobil jenis Daihatsu Aila warna hitam milik masnal kondisi hangus terbakar. Berdasarkan penuturan saksi, siang itu sekira pukul 11, saksi Sintas serta Iang, Fatma, dan Emma sedang bekerja mencuci pakaian di laundry milik Sari. Lalu mereka menghidupkan beberapa alat laundry ke saklar stop kontak listrik di dapur rumah. Namun setengah jam kemudian mereka melihat cok kontak tadi mengeluarkan api yang kemudian dengan cepat membesar. Keempat karyawan laundry itu langsung panik dan segera berusaha menyelamatkan diri keluar dari rumah sambil berteriak minta pertolongan warga. Karena rumah sebagian besar terdiri dari bahan kayu dan papan, api dengan cepat merembet ke rumah yang lainnya. Warga dan petugas kepolisian serta instansi terkait dibantu dinas pemadam kebakaran berupaya melakukan pemadaman. Hingga kemudian api dapat dijinakkan. Haji Yusfik selaku kepala BPBD ini yang menjelaskan jumlah unit pemadam kebakaran yang diturunkan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan instansi terkait yang telah berusaha memadamkan atau menjinakkan api tersebut. Tadi kebetulan kita kan di posko 24 jam. Tadi kebetulan saya berada di posko dari jam 9, kira-kira jam 11.30 dari kantor kita kelihatan kebulan asap hitam dan kita sudah mengirakan itu adalah kebakaran. Dan kami langsung bergerak tidak menunggu informasi dari pihak lain karena itu sudah kami yakin kebakaran maka kami menurunkan tim dua kendaraan. Dari kebakaran ini kan taksiran sementara berapa rumah yang bergerak? Jadi sementara ya kira-kira ada lima pintu lah, lima berkata lebih, permanen semua. Insya Allah nanti sudah ini kita sudah melakukan pemadaman itu selama satu jam. Alhamdulillah ada dari Dinas Kederaan Kemakaran dan tentunya dibantu oleh rekan kita PMCI juga dari awal juga sudah datang bersama-sama kita. Alhamdulillah bisa dipadamkan atau dijinakkan. Karena itu adalah satu kekompokan daripada rupu. Sama halnya yang disampaikan oleh Sirajudin Selaku, Kepala Damkar Inhil. Timur tim dua armada kita kita temukan semua dibantu dengan beberapa peralatan mesin portable yang ada pada kita dan kita juga dibantu dari BWPD, dibantu juga dari PSMTI dan krompok kemadaan masyarakat yang ada di khususnya di kemilahan ini. Dalam peristiwa musibah kebakaran ini tidak terdapat korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Namun penyebab kebakaran diduga karena hubungan arus pendek, saat ini kebakaran tersebut masih dalam penyelidikan Satreskim Pores Inhil. Zainal Abidin, Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi.